Pemirsa lantas apa sebenarnya untung rugi pemulangan warga negara Indonesia mantan anggota ISIS? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami mantan narapidana terorisme Sofyan Sauri dan melalui sambungan satelit ada politikus Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil dan Ketua Umum Pagar Nusa PBNU Muhammad Nabil Harun. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Nasir dulu. Pak Nasir, sebenarnya mengapa menurut Anda penting untuk memulangkan WNI ex-anggota ISIS? Saya nggak mengatakan penting. Justru yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah, karena PKS itu partai di luar pemerintah, justru kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Pemerintah itu punya instrumen. Ada badan intelijen negara, ada badan nasional penanggulangan terorisme, ada badan intelijen strategis. Kenapa kok repot? Kalau meminjam istilah al-maslum gusdur, gitu aja kok repot. Oleh karena itu, pikirkan sendiri sama pemerintah, bagaimana apakah pemerintah bersedia memulangkan mereka atau tidak. Kalau bersedia, apa argumentasinya? Kalau tidak bersedia, apa argumentasinya? Kalau menurut Anda, mana yang baik? Kami serahkan kepada pemerintah. Ya, dilihat saja instrumen-instrumen hukum yang ada. Lihat instrumen hukum yang ada, bagaimana mereka. Ya, bagaimana status mereka, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang, ya, BNPT di tahun 2016 juga pernah memulangkan 50 WNI ex-ISIS. Ya, nah 15 di antara mereka itu dilakukan program deradikalisasi. 13 di antara 15 itu dilakukan program reintegrasi kepada masyarakat. Ya, 2017, ya, BNPT juga membentuk Satgas. Satgas bagaimana memulangkan, ya, WNI ex-ISIS ke Indonesia. Bahkan 2018, mereka juga menurutkan tim, ya, ke sana untuk memetakan, seperti yang tadi disampaikan. Ya, memetakan bagaimana keterlibatan mereka dan sebagainya. Apakah mereka di sana memang ikut berperang, atau memang ada motif-motif lain. Karena merangkali tidak semua motifnya sama. Nah, karena itu pemerintah dengan sejumlah informasi yang ada, dengan organisasi lembaga yang ada, sebenarnya nggak perlu lama-lama untuk memutuskan. Baik, kalau menurut Anda, Pak, untung ruginya, bagaimana? Sayangnya saya bukan pedagang, ya. Jadi saya nggak ngerti untung ruginya. Kalau kemudian WNI ex-ISIS itu dipulangkan, dikembalikan ke Indonesia, ya. Jadi jangan kita terjebak dengan hal-hal yang teknis, ya. Yang prinsip dulu, ya. Yang prinsip itu yang harus dibicarakan. Soal-soal teknis itu, ya, bisa. Bisa kita, apa namanya, bisa kita abaikan dulu. Ya, prinsipnya seperti apa? Nah, prinsip itu merujuk, ya, kepada ketentuan hukum internasional. Ya, kemudian juga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Keluarga Negaraan. Yang lebih tinggi lagi adalah konstitusi kita, gitu. Jadi, ya, sekali lagi saya ingin katakan, Pak, ya, sepertinya pemerintah, ya, apa namanya, ya, repot, gitu, loh. Ya, sepertinya pemerintah kok agak sedikit gamang dalam menyikapi ini. Ya, padahal pemerintah punya segalanya. Ya, punya segalanya. Dan nggak butuh waktu lama untuk memutuskan ini. Antara kemanusiaan dan kekhawatiran ini terjadi, yang saat ini tengah memunculkan polemik, iya atau tidak untuk memulangkan warga negara Indonesia, ex-anggota ISIS, saya ke Pak Muhammad Nabil Harun. Menurut Anda seperti apa, Pak? Mana yang harus didahulukan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Anissa, Pak Nasir, dan yang lain. Jadi, terkait rencana pemulangan WNI ISIS ini, yang pertama ingin saya garis bawai adalah, Menteri Agama ini kok selalu bikin gaduh, gitu ya. Menteri Agama ini selalu, apa ya, pernyataannya, pernyataan-pernyataannya ini, membuat bingung masyarakat, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana soal kemanusiaan dan yang lain, kami punya prinsip bahwa, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalil bilmasolih. Artinya, menolak kerusakan itu lebih baik daripada mengambil kebaikan. Nah, sekarang bagaimana kita timbang? Apakah kita akan mengorbankan kedamaian rakyat banyak, dengan kemudian memulangkan orang-orang itu? Dan, prinsip kita juga dalam, apa namanya, kehidupan masyarakat berbahasa dan pernyataannya adalah, untuk mengujukan maslah amah, kemaslahatan orang banyak. Jadi, harus di situ dulu, kita mengambil duduk bicaranya. Baik, saya ke Pak Sofian. Pak Sofian tadi, Pak Gus Nabil bilang, harus menimbang kerusakan dan kebaikannya. Mana yang kira-kira lebih memungkinkan untuk diambil? Pak Sofian, sebagai mantan nak-narapidana terorisme, seberapa sadis ISIS dan apakah deradikalisasi itu mudah untuk dilakukan bagi mereka yang sudah terpapar ISIS? Ya, saya rasa cukup sulit ya. Dan kita masih gambling. Kalau seandainya kita memulangkan mereka ke Indonesia. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Gus Nabil, darul mafasid, muqaddamun ala jabil mahalih. Jadi, menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil maslahat itu. Nah, kita timbang-timbang maslahatnya apa, maslahatnya apa. Persoalannya, ini bukan pertama kali kejadian, niat untuk memulangkan ke Indonesia dari Turki. Tapi, ada juga beberapa kejadian sejak 2015. Contoh misalnya Muhammad Awliya di Aceh, itu mereka pulang, dideportasi, lalu didiamkan, kemudian mereka berangkat lagi 2019, ketangkap di Bangkok oleh Dance 88. Itu yang pertama. Yang kedua, dua tahun, tiga tahun yang lalu, itu juga deportan dari Turki ke Indonesia. Mereka menyerang Mapolda, Sumata Utara. Dan itu waktu itu anggota BRIMOB terbunuh, digorok. Itu waktu takbiran, lebaran itu. Lalu kemudian ada lagi 2017, dideportasi juga ada beberapa, habis itu ada 20 atau 30 orang. Itu ada lagi Ulfa dan Ruli, suami-istri. Bahkan ketika di Kamen Soswak itu, dan saya juga datang dengan BNPT, ternyata mereka juga kooperatif awalnya. Bahkan di antara teman-teman yang lain, yang lain tidak mau tanda tangan NKRI, Ruli dan Ulfa ini mau tanda tangan. Bahkan kita anggap yang paling kooperatif. Tapi siapa sangka kemudian dia berangkat ke Filipina, lalu menjadi bengbunuh diri di sebuah gereja, 23 orang terbunuh. Nah ini kita lihat gambarnya sudah jelas. Tetapi jangan salah juga, dari beberapa sejak 2017-2018 yang kita temui para deportan tersebut, returuni tersebut, itu juga banyak yang tertipu. Karena kelompok-kelompok di sini juga kemudian menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan, padahal di dalam situasi perang, mereka berani menyebarkan hoax, bahwa di sana dijanjikan kehidupan dengan syariat Islam, hukum Islam, dan sebagainya, blablabla. Ini sangat luar biasa. Dan mereka termasuk kelompok yang paling kejam. Al-Qaeda saya rasa Taliban, Hamas, dan sebagainya yang sekarang berjuang bersenjata, nggak sesadis seperti kelompok ISIS ini. Jadi menurut Pak Sofian ISIS ini yang bisa dibilang paling brutal? Paling brutal, paling rusak, menurut saya manhatnya paling kacau. Makanya kemudian pemerintah tidak gegabah, tidak gegabah memasukkan mereka sebelum diadakan scanning ulang. Dilihat, di mapping lagi, diukur tingkat radikalismenya. Lalu ketika pulang bagaimana? Proses integrasinya seperti apa? Kemudian ekonomi juga harus diperhatikan. Termasuk juga jaringannya juga harus dilihat. Jangan sampai mereka pulang, mereka menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok yang lainnya yang sekarang lagi mati suri. Lagi tiaraplah mereka ibar. Jangan sampai mereka pulang, jadi kompor, jadi motivator, lalu menjadi pahlawan. Ini kan jadi problem, masalah bagi bangsa Indonesia. Sangat resisten menurut saya. Baik, saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau misalnya dilihat dari banyak diantara perempuan dan anak-anak yang saat ini berada di kamp pengungsian yang sebenarnya cuma penampungan 10 ribu, cuma dihuni oleh 60 ribu lebih. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada pengungsi dari Indonesia yang meninggal karena bertengkar dengan sesama perempuan di pengungsian. Kalau melihat hal itu, mana sih yang harus dipertimbangkan sebenarnya oleh pemerintah? Mana sih yang harus didahulukan, Pak Nasir? Ya, kalau kita merujuk kepada pengalaman beberapa negara, ya, katakanlah Amerika Serikat, kemudian Norwegia, Denmark, ya, kemudian Australia, dan beberapa negara lainnya, mereka akan memulangkan perempuan, perempuan, dan anak-anak, ya, dan anak-anak. Nah, karena itu memang, kalau memang, ya, kalau memang pemerintah ada niat dan ingin mengembalikan warga negara Indonesia yang terlibat X-ISIS itu, maka dahulukanlah, ya, anak-anak dan perempuan. Ya, tentu saja tidak melupakan bagaimana melakukan screening kepada mereka. Jadi profiling itu penting. Meskipun mereka perempuan dan anak-anak harus ada profiling. Karena tentu saja anak-anak juga sudah di, apa namanya, dicekoki dengan ajaran-ajaran radikalisme. Sehingga mereka bisa lebih ngeri daripada orang dewasa. Begitu juga perempuannya. Ya, bisa saja mereka bukan hanya sekedar memasak di sana, atau di dapur ubub di sana, tapi juga berangkali mereka menerima pelatihan-pelatihan, atau ajaran-ajaran, dan lain sebagainya. Karena itu meskipun pemerintah nantinya ingin memulangkan anak-anak dan perempuan, tapi tentu harus ada profiling yang terukur. Yang terukur sehingga kemudian tidak menimbulkan masalah baru nanti di Indonesia. Baik, saya ke Gus Nabil. Dilihat dari masalah kemanusiaan, terutama anak-anak dan perempuan, yang sebenarnya hanya menjadi korban dari keharusan mereka ke sana, karena mungkin relasi kuasa, dan juga korban propaganda, dan lain sebagainya. Menurut Anda, untuk memulangkan anak-anak dan perempuan, yang tidak, bukannya tidak mungkin mereka juga sudah terpapar, paham radikalisme, apakah perlu? Jadi begini, saya juga, kita semua, harus memandang persoalan ini secara holistik. Tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi, kita harus memandang persoalan ini betul-betul utuh. Jadi, saya juga tersentuh ketika kemarin melihat video yang ramai tentang penyesalan orang datang menjadi anggota ISIS, dan lain sebagainya. Saya sangat tersentuh. Tapi, saya juga lebih tersentuh lagi bagaimana korban-korban bom, dan kita tadi mendengarkan pengatuan dari salah satu narasumber, bahwa ini gambling pengembalian, apa namanya, WNI yang, apa, ex-ISIS ini. Ini sangat gambling. Jadi, menurut saya, kita harus berpedeman pada yang tadi, Darul Mahfasid, Muka Damun, Al-Jalbil Masoleh. Dan perlu saya ingatkan bahwa, Indonesia ini kan akan menjadi kiblat Islam dunia. Bukan kiblat dalam urusan ibadah ya, tapi kiblat dalam bagaimana berislam secara benar. Nah, ini tentu sangat tidak diinginkan oleh banyak orang. Dan gangguan-gangguan kecil semacam ini selalu akan diluncurkan, selalu akan dimunjukkan, supaya Indonesia gagal menjadi kiblat Islam dunia. Baik, saya kembali ke Pak Sofyan. Kalau bisa dilihat tadi, masalah kemanusiaan, kita semua tersentuh dengan mereka yang ingin untuk pulang. Apalagi di sana memang kondisi pengungsian sudah sangat padat, otoritas Kurdi pun sudah hampir menyerah menghadapi puluhan ribu pengungsi yang ada di sana. Sementara memang negara mereka tengah berusaha untuk membangun kembali. Beresiko nggak sih kalau misalnya hanya screening perempuan dan anak-anak terlebih dahulu? Ya, tetap beresiko. Karena apa? Karena ISIS ini adalah kelompok yang banyak melibatkan wanita dan anak-anak sebagai media operasi-operasi mereka. Kita lihat, contoh misalnya di Surabaya tanggal 13 Mei 2018, mereka menggunakan ibu dan anak-anak. Lalu kejadian 2016, Sinovi, seorang TKW di Hong Kong, lalu pulang ke Indonesia, mereka juga merencanakan untuk meledakkan di istana dengan bom panci. Ini juga menibatkan anak-anak. Tidak pernah ada kelompok-kelompok jihad semacam Hamas, Taliban, atau Al-Qaeda sekalipun. Mereka menjadikan wanita dan anak-anak sebagai media operasi mereka. Tidak pernah kita dengar. Tetapi kelompok ISIS ini tega. Nggak segan-segan mereka melibatkan wanita dan anak-anak. Makanya kita jangan terpaku kombatannya saja. Kalau kombatan sudah pasti. Tapi ini wanita dan anak-anak perlu juga di screening. Apakah mereka juga ikut propaganda video-video? Kita lihat banyak 2014-2015 itu menjadikan anak-anak sebagai media propaganda mereka. Begitu juga. Mereka jadi gantameng ya? Iya, jadi gantameng dan sebagainya. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Saya rasa seperti itu. Baik. Pak Nasir kembali lagi. Menimbang baik-buruknya. Mengembalikan mantan anggota ISIS ke Indonesia. Menurut Anda, apa saran untuk pemerintah? Ya, pemerintah itu kan harus berpikir keras. Seperti kata Pak Wan Maharani tadi ya. Jadi harus hati-hati, kemudian juga tidak tergesa-gesa, atau tidak terburu-buru, dan juga mengedepankan aspek keamanan di dalam negeri. Nah, karena itu dalam konteks apakah ingin memulangkan atau tidak, maka tentu saja ada yang berpikir untung rugi ya terkait masalah kepulangan mereka. Ya, tentu saja untung rugi itu sangat tergantung dengan kemampuan pemerintah untuk mengawal mereka ketika mereka kembali ke Indonesia. Kalau mereka tidak mampu kita kawal, kita tidak mampu lakukan mencuci otak mereka, itu tentu saja kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Tadi disebutkan oleh Saudara Sofian Asauri, ada dua orang yang sudah berjanji NKRI, tapi dia pelaku boh bunuh diri di Filipina. Nah, ini kan artinya kita tidak bisa mengawal yang bersangkutan dengan baik. Nah, karena itu untung rugi itu sebenarnya tergantung pemerintah Indonesia apakah mampu mengawal mereka kalau mereka kemudian kembali ke tanah air, kembali ke Indonesia. Jadi kalau misalnya tidak mampu, ya jangan dipaksa juga, ya itu akan menimbulkan kemudaratan bagi keamanan dalam negeri. Baik, kalau Gus Nabil menurut Anda? Ya, tadi saya ingin tambahkan, jadi betul apa yang dikatakan narasumber tadi bahwa wanita ini juga digunakan dalam operasi-operasi. Bahkan saya menangis ketika mendengarkan ada warga negara Indonesia yang berjuang di ISIS untuk jihad vagina. Nah, mohon maaf, mohon maaf. Ini harga diri manusia yang paling tinggi saja bisa digadaikan untuk urusan begituan. Jadi, sudah menurut saya inilah, kita harus dar ulma fasid muqadamun ala jalbil masol. Itu yang pertama. Dan saya ingin pesan kepada pemerintah di sini, Tolonglah, pembantu-pembantu presiden itu harus betul-betul bisa membantu kerja presiden. Jangan bikin gaduh. Pagi ngomong apa, sore ngomong apa. Jadi, kalau menenak ini nggak tahu saya, kok bisa begini ya. Ini kan, dia ini tentara juga. Dia sudah ngerti NKRI, sudah ngerti yang bagaimana membela kedaulatan NKRI. Kita saja dengan maling ayam, dengan penjahat, dengan koruptor, kita benjinya luar biasa. Nah, ini dengan pengkhianat bangsa, ini nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Jadi, menurut saya jelas ya, dar ulma fasid muqadamun ala jalbil masoleh untuk mewujudkan maslah ha'amah, kemaslahatan masyarakat banyak. Baik, Pak Sofian, Anda setuju dengan yang dikatakan Agus Nabil bahwa anggota ISIS ini, mantan anggota ISIS adalah pengkhianat bangsa? Ya, karena mereka juga berangkat nggak bilang-bilang, lalu sampai di sana mereka bakar paspor, lalu menjelek-jelekkan Indonesia, negara Togut, negara kafir, pokoknya habislah gitu. Lalu tiba-tiba mereka berangkat nggak bilang-bilang, pulang minta pulang gitu. Ini kan sungguh naif, saya rasa ini kondisi kalah perang, cukup kasihan juga memang gitu. Tapi kalau seandainya pun, setahu saya ketika saya bertemu dengan para deportan, itu juga sebetulnya banyak juga yang mereka hasil tipuan gitu. Berita-berita hoaks dan sebagainya yang begitu bereda menjanjikan kesejahteraan, akhirnya mereka berangkat. Inilah penting saya rasa tokoh-tokoh agama untuk membuat narasi-narasi yang adil, yang Islam wasaton dan sebagainya gitu. Sehingga kasihan, mereka juga berharap penghidupan yang lebih baik. Pada waktu itu 2013 kita sudah banyak mengkanter bahwa keberangkatan mereka ke sana itu sia-sia, karena ini kondisi perang. Bagaimana mungkin dalam kondisi perang orang menjanjikan kebahagiaan, kesejahteraan gitu. Tapi mereka tetap menghotot gitu. Dan itu sangat banyak sekali. Dan ini sangat luar biasa. Ini juga berawal dari berita-berita hoaks menurut saya. Termasuk kemarin belum lama masalah IGYU dan sebagainya. Katanya di sana dilarang sholat, dilarang masjid dan sebagainya. Terutama di Cina ya gitu. Tapi ternyata saya baru pulang sekitar tiga minggu dari sana. Ternyata kita lihat kehidupan umat Islam di Gongzu, di Xinjiang, di Gongzu dan di Shenzhen dan sebagainya. Mereka sholat biasa. Bahkan ada yang cadar, celana cungkurang, jenggot dan sebagainya. Ini gak dilarang. Restoran halal juga banyak gitu. Bahwa berita di Indonesia ternyata banyak katanya restoran-restoran halal gak boleh dan sebagainya. Ini kan hoaks juga gitu. Nah keberangkatan mereka juga banyak yang jadi korban hoaks ini gitu. Yang disebarkan propaganda media isis. Baik, mereka yang berangkat karena dibohongi propaganda-propaganda hidup sejahtera dan lain sebagainya. Dan mereka yang menjadi korban relasi kuasa tipang di keluarga. Bisa kah untuk dideradikalisasi dengan mudah? Iya, selama ini pemerintah kan sudah berusaha ya. Mempertemukan. Bahkan biasanya kalau yang sudah masuk dan merasakan ternyata dibohongi itu kebanyakan kapok gitu. Yang problemnya kan kayak Ruli kemudian siapa yang jadi bom bunuh diri itu kebanyakan mereka gak bisa masuk. Jadi ketika itu mereka karena penasaran belum tahu bagaimana senang suka dukanya dirokoh dalam kondisi perang. Akhirnya mereka memang penasaran. Nah problemnya ini kan orang udah masuk. Dia tahu bagaimana ini telah dibohongi. Sebenarnya ini bisa dijadikan ala propaganda buat pemerintah. Karena ternyata ISIS tidak seindah apa yang mereka katakan, yang mereka janjikan. Ternyata mereka menjanjikan kebohongan saja. Ini bisa menjadi, ancamannya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk dijadikan sebagai propaganda bahwa apa yang dijanjikan oleh kelompok-kelompok ini tidak betul. Baik, Pak Nasir kalau menurut Anda menimbang baik-buruknya mengembalikan mereka mantan anggota ISIS yang WNI ini, terutama mereka yang tadi merasa dibohongi dan korban relasi kuasa di keluarga. Menurut Anda beresikokah? Dan apakah menurut Anda pemerintah Indonesia mampu? Ya, sama mirip sepertinya masyarakat dipohongi dengan investasi bodong. Karena itu jumlahnya juga banyak. Uang yang mereka tipu juga banyak. Oleh karena itu menurut saya, seperti dikatakan oleh Saudara Sofian tadi itu, ya sebenarnya secara tidak langsung, kalau misalnya pemerintah Indonesia memulangkan mereka, terutama anak-anak dan perempuan, maka ini bisa menjadi satu propaganda penting kepada masyarakat Indonesia, bagaimana kebohongan-kebohongan yang mereka terima ketika mereka masuk perangkap ISIS tersebut. Jadi, cerita-cerita indah tentang surga, cerita-cerita indah tentang jihad dan lain sebagainya, itu kan bisa diceritakan. Artinya bisa ternyata semuanya itu bohong, tidak benar, dan lain sebagainya. Dan ini kan meminjam apa yang disampaikan oleh Saudara Sofian Asori tadi, maka itu menjadi narasi bagi pemerintah Indonesia. Dan itu tentunya akan memberitahukan kepada masyarakat Indonesia, bahwa ternyata tidak seindah yang mereka bayangkan. Jadi itu sesuatu yang positif, kalau misalnya pemerintah Indonesia ingin memulangkan mereka, terutama anak-anak dan perempuan. Baik, Gus Nabil, melihat dari sebenarnya ada untungnya juga, yaitu mereka bisa dijadikan dalam tanda kutip marketing bahwa hal-hal seperti itu hanya bohong belaka. Jika kita melihat, itu sebenarnya sisi baiknya, agar orang lain juga tidak tergiur oleh janji-janji manis kaum radikal. Ya, jadi tanpa harus dipulangkan pun sekarang masyarakat sudah tahu bahwa ISIS itu hanya menyebarkan janji-janji palsu, impian-impian yang kosong itu. Jadi tanpa harus dipulangkan masyarakat juga sudah tahu kok. Jadi menurut saya, rencana memulangkan WNI itu rencana yang belum dipertimbangkan secara matang. Dan sekali lagi, kalau soal coba-coba gitu kan, kita coba-coba narkoba saja, itu bahayanya luar biasa. Dan ini bukan masalah narkoba, ini lebih ngeri dari itu. Kalau ibaratnya narkoba bisa direhabilitasi dengan obat ya, ini kan urusan fisik ya. Tapi kalau soal terorisme, ini kan soal mindset, dan itu sulit kita untuk merubah pikiran orang. Makanya kita harus menghindari betul soal, kan gini, urutannya. Orang itu intoleran dulu, kemudian menjujur radikal. Setelah radikal, kemudian orang menjadi teroris. Nah, yang harus dilakukan sekarang adalah oleh kita semua, ini menjadi PR kita bersama adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang tidak intoleran. Karena itu dua dikit berikutnya adalah orang menjadi teroris. Jadi itu yang harus menjadi PR kita bersama. Kita nggak usah mikir yang pemulangan deh. Ini lebih berbahaya dan lebih mengerikan, percaya. Pak Sofian, Anda yang sudah bergaul banyak dengan para mantan terbidana terorisme, dan juga dengan deportan-deportan ini, memungkinkankah untuk memulangkan, mungkin hanya anak-anak dan perempuan saja? Ya, menurut saya sekali lagi ini masih gambling. Tetapi setidaknya... Gamblingnya berapa persen nih? Menurut saya 50-50, 50-50. Karena begini, sekarang Indonesia ini dijadikan role model bagi dunia, bagaimana pembinaan, edukasi, dan rehabilitasi teroris di seluruh dunia. Tapi ini sebenarnya tantangan bagi Indonesia. Mampu tidak Indonesia menghadapi problem dan masalah ini? Bagaimana Indonesia juga berhasil, bagaimana 124 orang teroris yang pernah terbidana, lalu mereka bisa bergabung dan mencintai NKRI lagi. Kenapa? Konsep ini nggak diterapkan juga kepada anak-anak. Problemnya ini kan banyak sebetulnya. Pertama, ngukur radikalismenya juga, kemudian masalah anggaran juga. Yang ada sekarang saja menurut saya agak keteteran pemerintah. Bagaimana ini datang 600 orang, anak-anak. Lalu bagaimana finansial mereka, ekonomi mereka, bagaimana edukasi mereka, butuh camp khusus kah, seperti di mana, ini harus dipikirkan oleh pemerintah, nggak sembarangan. Karena untuk ukuran radikalisme itu tidak ada ukuran bakunya. Tidak ada pengukur bakunya mungkin seperti suhu tubuh, seperti termometer. Baik, terima kasih Pak Sofyan, terima kasih Pak Nasir, terima kasih juga Gus Nabil telah bergabung bersama kami di INU Sore.